Hai cofrens, mana ya yang termasuk segi banyak tidak beraturan? Nah, kita punya sisi yaitu ruas garis yang terbatas di kedua ujungnya dan sudut adalah daerah pertemuan antara dua sisi. Segi banyak tidak beraturan itu syaratnya memiliki sisi yang tidak sama panjang dan sudut yang tidak sama besar. Nah, kita cek yuk! Dari gambar yang A, kita lihat bareng-bareng di cofrens untuk panjang sisinya. Yang pertama, ada sisi yang atas, ternyata ukurannya sama dengan sisi-sisi yang lain nih. Itu artinya panjang sisinya sama panjang ya. Lalu untuk sudutnya nih cofrens, bisa kita cek bareng-bareng. Wah, ternyata ukuran sudutnya ini sama semua nih cofrens. Ada enam buah sudut yang besarnya sama. Jadi, gambar ini bukan merupakan segi banyak tidak beraturan. Lanjut yuk ke gambar yang B. Pada gambar yang B, bisa kita amati nih panjang sisinya sama nggak? Nah, ternyata sama semua ya. Lalu tinggal kita lihat nih untuk sudutnya. Nah, sudutnya itu ada di mana aja cofrens. Sudutnya nggak cuma di ujungnya aja. Tapi di bagian sini juga merupakan sudut nih cofrens. Jadi, ukurannya berbeda-beda. Sehingga yang terpenuhi hanya syarat kedua. Jadi, ini bukan merupakan segi banyak tidak beraturan. Yeay, kita berhasil ngerjain soal ini cofrens. Hebat banget. Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajarnya cofrens. Selamat menikmati. Terima kasih.